Ya, kita lanjutkan pemirsa pembangunan infrastruktur di Indonesia seharusnya mampu menjadi pintu gerbang menuju kemajuan ekonomi bangsa. Namun sayang, ketidakmerataan pembangunan menjadi kendala bangsa Indonesia untuk maju, mengejar ketertinggalan. Tidak dipungkiri pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum merata. Salah satu kendalanya konektivitas antar wilayah dan daerah rendah. Keter hubungan ini sedianya menjadi stimulus perkembangan wilayah-wilayah yang selama ini surut dijangkau dan membuka peluang sektor-sektor daerah yang potensial sehingga berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini diangkapkan oleh Ketua Parti Perindu Harita Nusudibio saat melatih 199 dengan pembinaan cabang DPC se-Provinisi Maluku dan 72 Dewan Pembinaan Ranting DPRT se-Ambon. Hatit juga mengesahkan kemurusan sayap pemuda, Kartini, Barisan Penjaga, serta Garda Raja Wali Perindu. Menurut Hati, pengelolaan punggulan daerah dapat ditunjang dengan pembangunan kualitas SDM-nya. Pembangunan infrastruktur perlu dana besar, jadi harus dibangun tapi tidak bisa semua dibangun. Kita tidak punya kemampuan bangun semuanya. Bangun yang dibutuhkan, yang bisa membuat rakyat itu produktif lebih cepat. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini. Jadi dua-dua harus dibangun, infrastruktur yang dibutuhkan saat ini dan juga masyarakatnya sendiri, SDM-nya. Sebelumnya pada selasa siang, Hatit juga melatih 114 Dewan Pembinaan Cabang DPC dan 77 Dewan Pembinaan Ranting DPRT, serta pengurus Dewan Pembinaan Wilayah DPW Kartini Perindu, Semaluku Utara, di Ternate, Maluku Utara. Hatit secara simboli juga menyerahkan gerobak kepada orang keembinaan Partai Perindu. Sebagai wajib keberpihakan, Partai Perindu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat bawah. Di mana 21 gerobak diberikan untuk DPW Provinsi Maluku, sementara 16 gerobak untuk DPW Maluku Utara. Tim Liftonimansi Media melaporkan.